Kalau kukul Niki ampun di atas pohon Niki sudah lama sekali Niki, sudah turun-menurun kukul Niki sudah ada dan sebagian kukul yang lama ini sudah separuh sudah hilang karena begitu setiap karyo dipukul makanya ini penataran agung. Akhirnya beliau mengungsi ke sini dan mohon kepada Petarudiki untuk bisa mengalahkan musuhnya. Akhirnya karena begitu kusuknya akhirnya diberikan senjata yang berupa belide. Belide ini adalah alat tenun. Setelah ditimbang ini kalau umpamanya pada waktu nimbang ini lanan atau jajan ini lebih berat daripada batu. Berarti bertaruh dikir bertaruhkan suci bahwa Bangli dalam kurun waktu setiap itu akan mengalami kesin. Naik ke atas nge? Ya, tugas tiangnya warang penjendengan sambil dikirip upot batu dikirim. Oh, kenten. Niki kalau untuk naik ke atas, sulit kan kira-kira? Ini bagi tiang sampai biasa. Sudah biasa nge? Tapi yang tenangin mungkin ngerasa sulit nge. Ngerasa sulit nge? Karena memang tidak boleh nge? Tidak boleh. Tidak boleh sembarang orang nge? Tidak boleh. Selamat sore, Tribuners. Bertemu lagi dengan saya, Anak Agung Seri Kusniarti, kali ini bersama dengan Sang Mangku Gede Dalam Selawongan. Patut nih gan nge? Kita akan sedikit mencari tahu informasi tentang Pura Kehan Jadi salah satu Pura yang cukup besar di Bangli Tentunya kita akan ngobrol dengan Jeromangku lebih dalam Sebelum itu izinkan saya mengaturkan Pangastungkara, Pangajali Umat Om Swastiastu Ini kan terkait dengan Pura Kehan sendiri memang memiliki keunikan di Bangli Ini mungkin bisa diceritakan seperti apa sejarah sedikit Pura Kehan Kalau Pura Kehan Pundiki sudah kira-kira sesuai dengan Pursasti Pura Kehan Adanya sudah tahun 1126 Masehi 1126 Misaka atau sekitar 1204 Masehi Keberadanya menurut Pursasti Kehan Jadinya Pursasti Kehan Diki begitu lamanya ada Kemudian ini dulu sudah mengalami transisi yang asli dari Pura Kehan Diki Kemungkinan dulu karena pernah terjadi wabah yang sangat besar Banyak yang melarikan diri ke luar daerah Akhirnya dipanggil mereka itu oleh Raja Betarguru Raja Bali pada saat itu Betarguru Untuk mereka kembali ke Kehan dan melaksanakan upacara ngusah bus setiap 3 tahun Mempergunakan kebucamang di Pura Kehan Diki Yang yang mungkin kalau sekarang Diki Pura Kehan Diki dimpun oleh 25 banyak radad di Bangli Dari kubu ke selatannya sampai di Bebalang Baratnya demulih penatan dan tangan Pekan Yang di dalam kota Diki Sami Mempunyai kebucamang di Pura Kehan Nah itu Dan ini menurut Pursasti Kehan Diki Dilaksanakan karya ngusah bus Betarutur Nungkabeh Setiap 3 tahun sekali Nah setiap 3 tahun Diki Kebetulan Yang disebutkan pada wasaat Purnamanin kelima Kepatutang Rengke Vekon Diki Ngewentenang karyungusabu Ngaturang kebucamang Begitu ya mungah di Pursastinya Makanya 3 tahun sekali Diki Dilaksanakan sesuai dengan Pursasti Dan Mengundang semua Banyak radad Utamanya Tendun Betarutur Betarutur Turun Kabeh Mengikuti upacara Pungusaban Diki Rengke Vekon Ini kalau Untuk upacara sendiri kan sekarang Di masa pandemi Seperti apa ini Kajarang Rengke Vekon Waktu Kita memang merancang Upacara Niki Pada waktu kita Pandemi Pungusaban Diki Wenten ada di level 5 Makanya saya sangat secret sekali Pada waktu itu Untuk menyusun Protokol kesehatan Pemelastian tidak kita laksanakan Biasanya seharusnya Dengan Karyungusabu ini Biasanya kita sudah melaksanakan Pemelastian ke Segara Segara Klotok Kemudian yang kedua Memang sudah mengikuti Protokol kesehatan Wastafel ada Di masing-masing Pemedal Masker dipergunakan oleh semua Aturan tempat duduk Sudah kita pergunakan Nah kebetulan Semangkit sudah level 2 Kan ada Keringanan sedikit Ada keringanan sedikit Walaupun ada keringanan Kita tetap melaksanakan Protokol kesehatan Artinya Sesuai dengan harapan Ketika hari H Sudah Turun level Dulu kan harapan kita Bagaimana Walaupun pandemi ini Kita tetap bisa melaksanakan Karyungusabu Satu Karyungusabu itu dilaksanakan Untuk memohon kepada Tuhan Bagaimana supaya Pandemi ini cepat Ilang Terutama yang ada di Bali Ya syukur-syukurnya Setelah Karyungusabu ini Pandemi sudah level 2 Makanya pada waktu Pacaran ini Kita tambah lagi Beberapa-beberapa Bakti Untuk Menangkal semua Pandemi-pandemi Pendidikan penduduk Berarti selama itu Juga setiap banyak Nggak ya Nggak Nggak Giliran kita Walaupun Nah dengan pandemi ini Seharusnya dia kena Pembangkit 3 atau pembangkit 4 Dia kerjakan di masing-masing Banyarnya Nanti sudah selesai Baru diantar ke sini Untuk mengurangi Tapi kerumunan Semua banyak Kita bagikan Di masing-masing Banyar Di sini cuma Perlunya aja Seperti catur yang Memang diambil oleh Danau Dan orang-orang tertentu Itu kita buat di sini Ini kan Ikonnya di belakang Ada kukul Itu bisa Mungkin jeromanku Kisah kan Ceritanya Seperti nanti Kalau kukul Niki ampun Di atas pokok Niki sudah Lama sekali Sudah turun-menurun Kukul Niki sudah ada Dan Sebagian Kukul yang lama ini Sudah separuh Sudah hilang Karena begitu Setiap karyo Dipukul Makanya ini Di samping yang asli Sudah ada duplikatnya Di belakangnya Makanya Kalau umpamanya karyo Seperti sekarang Kalau memulai Menyuarakan Penjenangan Niki Kukul Niki Berarti Yang asli Dulu disuarkan Dong-dong-dong Tut Wow disambung Di duplikatnya Dan Setiap ada upacara Di atas Dia wajib Untuk menyuarakan Kukul Niki Berapa kali ini Disuarakan Dari awal Sampai selesai Upacara Maksudnya ketika Disuarakan Berapa pukulan Semua satu pukulan Sampai satu pukulan Dong-tut Dong-tut Gitu aja Berarti sudah bertahan Sejak lama Sudah lama sekali Sudah lama sekali Sudah Ampun ketami Kukul Niki Berarti Kukul yang atas Kukul duplikat Yang asli Asli ada Yang sininya Asli Yang sebelah Sananya Duplikat Untuk membantu Suara Untuk melanjutkan Suara yang asli Yang asli Sudah separuh Sebagian Separuh Dabes Karena dipukul Dari dulu Apa Karena termakan Usia juga Ya termakan Usia juga Mungkin karena itu Kayu ya Tapi termasuk Kuat juga Kayu Camplung Yang duplikannya Camplung Tapi yang aslinya Kurang tahun Sudah ada Leluhur Sudah ada Duplikannya Camplung Dengan adanya Kukul yang baru Apakah Kukul yang lama Tetap dibunyikan Tetap Sebagai pengiring Upacara Karyu Atau Piaudalan Dikiring Purukawan Kukul ini Tetap disuarakan Penjendangan Dikita disuarakan Nah Niki Ada yang baru Dibangun Memang Memang Pura itu Memang ada Balik kukulnya Dibangun Supaya ada Balik kukul Ini disuarakan Juga Tapi Dalam hal-hal tertentu Yang istilahnya Yang tidak Begitu Sakral Pelaksanaan Upacaranya Berarti kalau Misalnya sakral Kukul Niki Yang bersuara Nih Dan kaitannya Dengan Kukul Kaitannya dengan Kukul yang ada Di Perempatan Bangli Itu kukul Dari Raja Bali Bangli dulu Baja Bangli Yang punya kukul dulu Memang kalau dulu Kalau ini bersuara Pasti disambung Di sana Begitu cerita orang tua Dulu Kedengaran Kalau dulunya Yang makan Sudah Pengaruh Bunyi sepeda motor Bunyi mobil Kalau dulu Kedengaran Sangat Kedengaran Karena masih alami Kedengaran Om Swastiastu Dengan Jero Mangkusira Yang Jero Mangkusira Waringin Niki Pelingen apa Jero Pesaingan Jero Batara Sakti Yang Waringin Batara Sakti Yang Waringin Niki Memang Jero Tugasnya Untuk Naik Atas Nih Tugas Tugasnya Membarang Penjandangan Sambil Bukut Bakti Oh Kedengaran Niki Kalau Untuk Naik Atas Sulit Jero Kira Kira Jero Yang Bagi Tiang Sampun Biasa Sudah Biasa Tapi Tenan Mungkin Ngerasa Sulit Ngerasa Sulit Karena Memang Tidak Boleh Semarang Orang Keputusan Untuk Menjadikan Serap Bisa Berarti Sudah Sejak Kapan Jero Anda Kedengaran Semenjak Ditinggal Orang Tua Saya Penyelidinya Oh Karena Dari Dulu Orang Tua Saya Sebat Jadi Jero Mangkut Disini Setelah Dia Kakak Saya Setelah Kakak Saya Meninggal Saya Yang Mengganti Niki Kalau Boleh Tau Menyuarakan Seperti Nabi Niki Menyuarakan Selama Acara Mulai Di Jeroan Pacara Mulai Di Jeroan Terus Berjalan Sampai Habis Pacaranya Nih Dangdung Selama Mulai Pacara Di Jeroan Dibunyikan Nih Niki Kalau Untuk Menaiki Akar Sendiri Mencari Selahnya Niko Gimana Tempat Tempat Tenggit Mengingap Sudah Tahu Tempat Yang Mungkin Mencari Tempat Gimana Susah Nanti Setelah Mungkin Keturnan Trahi Tenggo Nih Kan Nih Dijelaskan Maksudnya Maksud Nih Keteng Nih Timbangan Lan Nih Gran tindakan lan 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 lalu Indonesia nya jajan jadi pada waktu upacara karyo ngusabu petara turunkabeh disini jadi ada memang upacara-upacara yang unik yang tidak dilesanakan di tempat lain seperti halnya untuk pada waktu karyo pagi-pagi sudah memotong kebun 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 sami dan ke 33 lagi yang melaksanakan ampun setelah nikel menak lan lanan Raurin puri bukit setelah disini ah ditimbang ya ya ditimbang jalan-jalan itu ada jalan putih sanganan uli putih wintan yang hitam berupa iwal udah gitu ditimbang disini dibandingkan dengan ditimbang dengan batu ya beji batu yang ada disini yang sudah kuno niki batu sikir bernikian itu apa itu batu ya niki temen batu buletang yang sudah turun-menurun batu niki ada dari sini ya sudah ada di sini udah gitu setelah ditimbang ini kalau umpamanya pada waktu nimbang ini lan lanan terjajan ini lebih berat daripada batu berarti bertaruh berkir bertaruhkan switch kecil bahwa Bangli dalam kurun waktu tertentu akan mengalami baiklah anunya hal-hal baik yang enggak hal-hal baik artinya pertanian dan lain sebagainya di pertanian di perikanan di peternakan itu bagus gitu ya artinya mata pencarian membaiki yang membaik dalam kurun waktu tentu tapi kalau berat lebih berat batu kebalikannya kalau batu begitu juga kebalikan akan terjadi sesuatu kalau lebih berat batu sesuatu yang lebih buruk mungkin tapi itu kan tidak bisa diatur tidak bisa diatur karena jajahnya Niki diambil cuma dua cengkilik dibandingkan dengan batu ini kan tidak enggak jauh ini tenten diukur berat batu dengan berat jajah Niki untuk kita buat berarti itu memang sudah secara alami yang sudah alami Niki apalagi kalau ditubra sumpamanya belum campur air dan lain sebagainya kalau sudah matang kan susah itu bisa diatur ini penikl pun pengarginnya pun nah setelah Niko baru kemarga yang upacara pengusaha bani dikiring berkan pada waktu pacar pesahabar Sami perilingan itu bertaru utamanya perilingan bertarikon kiringan untuk perampian Sami bertarik turun kabeh tedun mungah ke sangartawang ya Abang dan tedun keperayungan mungah ring peslang Sami diikuti oleh tetap turun kabeh ini ada aturan enggak di mana jajan di mana batu ada di kebisa biasanya disana dimana saja ada di sana batu di sini aja Oh di kanannya batu di kirinya jajan kanan batu kiri jajan ya Jadi kalau lebih berat ini lebih berat ini berarti lebih berat jajannya lebih berat jajan berarti taruh keledangan siartinya ya kemungkinan banglinya dalam sama produk itu bagus-bagus tapi kalau lebih berat ini kebalikannya dan yang kemarin lebih berat lebih berat jajan eh bentar itu hasilnya ya ini kemungkinan tradisinya betul-betul tradisinya kenggirin hahaha selain ini ya karena dia ada lagi yang harus ciri kasih sini tadi pada waktu itu malik sumpah malik sumpah Niki kan ah istilahnya kemarjang Tauragung Renja Pertengah Niki pada waktu mencaru pada waktu mencaru diriki adipurkan dikit ngagen Tauragung pakai kebos satu kemudian pas pada waktu di sini Tauragung di Pucat Bukit Bangli juga dilaksanakan pancasana pekelem dengan kambing begitu juga di Danukuning di Trunyan dilaksanakan pekelem juga dengan kambing berbarengan bersamaan waktunya ampun tadi yang katanya ada harus ditanding dengan seseorang yang sudah menopos karena pikir Anika rayunan pingin ke ya di sini nah disamping Nafi Astadi ada sempur ikutan juga yang undek di sini ada namanya rayunan pingit rayunan pingit ini di di kator mulai karyosan ini di bih sampun lagi yang pingit makin sampai benyang sampai pahing nih ke rayunan pingit dikerjakan oleh dikit seseorang yang lebih-lebih guru rangkuh Niki Sami yang sudah menoposnya pengetan dan tidak boleh bicara Oh gitu kalau berasnya sama sekali tidak boleh ada latahnya satupun tidak boleh ada latah-latahnya tapi latah itu ada biji-biji yang ampun batu apa-apa gitu udah bersih harus bersih ini kira-latahnya boleh ada biji-biji begitu dan ini nanti kaktur di yang bertaruh ring agang ngoreng kawan dan dibagikan di semua pelinggih dan berarti eh jangan pinggit itu memang untuk pelinggih nih di semua pelinggih di suang-suang pelinggih kalau di sana itu ada linggih ratu sanding pingin petaruh sanding pingin Niki mungkin beliau itu lebih banyak mengarah kepada pertanian pertanyaan disebelahnya ada kelinggih bertaruh kebuswe 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 lebih banyak ke peternakan peternakan yang disebelah timur Niki di tiga ini meridikan sebelah timur Niki Wonton pelinggih ratu Masayu nganten itu mungkin ada lebih kepada masalah aktif perkawinan dan lain sebagainya Niko adanya rumah tangga dike dan di sini juga ada pasak Tugu pasang ngukuhin banyak dikilingin Ratu Pandi Maduro Wenten juga Anu Wenten Corong Agung ada mungkin beliau itu kalau sekarang mungkin detail dan lain sebagainya Niko anunya berarti lebih agak ke arah ke pulau ke pulau ke pulau ke penitahan nih nih sepun Niko sepun Niko sepun Niko 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 Manten? Niko Manten Wenten aneh, ngeh berarti eh kalau orang sembayang dimana yang utama dari sana dari satu saja di tempat nanti kan diarahkan kemana atau kadang-kadang sesuai dengan anunya dia juga inginannya dia kemana ini ada Ratu Sebanar yang mengatur masalah perdagangan juga itu kalau misalnya mau kenten ya kalau beragang banyakan kesana ratu-ratu sebanar kenten anunya ya memang agak kuntik yang pentingnya-pentingnya dikit nih kalau terakhir dari cerita dari keadaan purokan ini beliau ini ada berdatang ke Bali ke Bali ini bertiga nih ada betara besok dikonekis grup panggampang hidup mempersaingan ah betara anaknya Sane ring-ring sumertone pertama pedigio yang api ambang enten-wenten sumertone asyikiring penatarasi demut ide-ide mempersaingan yang kedaton yang di sini itu pesan yang Tandu Oh tiga saudara sebenarnya dikit mungkin tiga nih itu semua datang ke sini bersatu di sini dan kalau dia setelah upacara dia kembali ke masing-masing pelinggihnya lagi dengan nge kalau menurut proses tiga ini bersaudara Niki bertiga Niki Miko yang cikal bakalnya cikal bakalnya ampun yang api yang ada di sana di pucat bukit Bangli yang Tandu itu Diki di di prokon yang kedaton di yang kedaton atau yang karimamo dia dari di sedang bunut gitu sedang bunut benar-benar sedang bunut itu ketika Niko semua terkaitnya terkait musami Niki untuk sekarang kan ada pemotongan kebunnya Niko bisa dijelaskan maknanya Niko kebun ini ada satu kebun tiga kita pergunakan kebun satu pergunakan untuk atau ragung itu lebih barah ke mengarah kebutuh udah gitu kebun cermeng kebun cermeng ini sebagai lantaran titi mamah bertaruh ring Nafiasane ring sangat awang ampun keten kebun anggrek bulan titi mamah bertaruh ring Nafiasane Semararatih dikirim ketiga Niko kapan Niko di sudah kemarin waktu puncak acara puncak acaranya tanggal-tanggal 22 purnamo kelima kemarin empun berarti tinggal nunggu amakan prosesinya makin manisnya mungkin manisnya besok lainnya agenteng mungkin sampai 9 hari dari kemarin betaruh mesin tapi kalau 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 kayak tidak ke Jero bilang tidak ada upacara melasti Apakah tidak apa-apa di kejuruh tapi pembelastian dilaksanakan di sini di pinggir ayah bagaimana tingkahin melasti di segaru indik upacaranya begitu juga cuma tempatnya kita di pinggir dan tirtu-tirtu itu semua penak mereka yang di segaru-tuna segaru yang di sedumalu Taman Sari itu berarti bedanya kalau biasanya kesegaru sekarang kita ambil akhirnya bawa kenten banget karena Yenriki cuma pembelastiannya empat nih kalau pertama batuk lotok yang kedua pas cekung-pase cekung itu lebih ya tapi karena lebih itu sekarang udah agak tergerus ke Mas Eti ambang-kenten sudah malu itu semalam banget Taman Sari kalau ini sudah empat lagi diulangi lagi balik terus Niko cuma itu aja tempat pesucian itu Oh ya memang kesana ya ya berikutnya terkait dengan istilah gebogdomas mungkin bisa diceritakan ya kalau sebenarnya sedurung ada bebanuan-bebanuan ini mungkin adanya sekitar berdiri adanya sekitar tahun 90-an di didirikan tahun 90-an sebelum Niki nama bebanuan Niki gebogdomas Nih Nih entah dulu gebogdomas apa jumlah penduduknya Domas ini kan 800 ya apa jumlah penduduknya 800 entah apa tapi kalau sudah menurut orang Bali itu kalau sudah banyak berarti gebogdomas Nih kalau satu desa biasanya dipakai gebog satak kenten biasanya Niki benar-benar Bantan atau domas itu 800 ya Anu apa perhitungannya 800 apa jiwanya dari 800 atau saya kurang tahu juga Niki cuma sudah seturun-menurun ada disebutkan gebogdomas gitu ya dan lagi Niki kan katanya dipopot oleh pedanda setiap hari Nih dari mana mantan Nika yang setiap hari berani Niki mentan sekian waktu karyo mentan kita nurut di pedanda sekian Pejeng mentan sekian an mentan sekian resi bujanggo sekian keramas mentan budo nongan ada juga berarti tiga tahun lagi dia akan seperti ini nah seperti ini lagi berulang-ulang lagi tetap Niki nah biasa nih upacara Niki a3 tiap tiga tahun sekali nge-mantene nunasang kerahayuan jagat sebenarnya wabangnya bangli dan Bali sebuah khususnya balian bukan bangli saja ususnya Bali dan termasuk harapan juga terkait dengan pandemi ini agar meredah Hai mudah-mudahan ya mudah-mudahan begitu anunya karena di dalam upacara Niki juga kita tambah dengan beberapa nunas dan perano memang ada beberapa bakti atau Banten yang ditambah untuk untuk istilahnya ya untuk mengusuf pandemi kita lah untuk kita ada tambahan-tambahan tertentu Banten apa ya Banten nih kajero yang bantan itu yang ternyewang di kering keluarga unikung agen aku Asublang Bungkem Oh ke Asublang Bungkem ampun gantan awetan beberapa tebasan ingetan dianggantan tebasan Astumah ngebayu nih kangen bertandu tebasan Astumah ngebayu tapi masih lalih bernikian artinya lebih kecaru ya ya lebih kecaru adanya dan tebasan kita ini kalau untuk sendiri sumber dananya gimana jauh sumber dan jangan dikis dibantu oleh pemirta daerah pemirta daerahnya karena untuk kepentingan jagat ya memang dari jawab di zaman ke zaman kalau sebelum kemerdekaan ini semua dibayai oleh raja-raja sebelum ada Raja Bangli Raja Bali yang sudah yang awalnya disini kan yang 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 berperanan dulu sesuai prestasi kan Raja Bali berhidup bertaruh guru yang 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 istilahnya yang menyungsung Riki setelah Niki dilanjutkan oleh Raja-Raja Bangli setelah Raja Raja Bangli kemerdekaan pemerintah Kabupaten aslinya mensong dan berlanjut karena sejarah dari keadaan Bangli juga sangat terkait dengan Purkon Nge Oh gitu Iya karena kalau dilihat dari sejarahnya seperti tadi Pak Bupati sudah menjelaskan Bangli pada waktu pemerintahan Dewayu dan Pencengah ini Raja-Raja Putri perempuan Niki Dewi dan Pencengah Niki digebuk oleh salah satu daerah Oh diserang ya diserang pada sedang melaksanakan upacara di Penataran Agung akhirnya beliau mengungsi ke sini ya mengungsi ke sini dan mohon kepada bertaruh Riki untuk bisa mengalahkan musuhnya akhirnya karena begitu khususnya akhirnya diberikan senjata yang berupa beli de-beli 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 de-elah tenun Oh ya gila tenun ini A itu yang mengalahkan akhirnya rakyat Bangli pada saat itulah mungkin terus sebagai tanggung jawab huri ya karena diselamatkan diantung ya dibantu makanya sampai ada Bangli ya Nah begitu kalau tadi Pak Bupati bagus sekali itu itu adanya ceritanya Ya kalau umpamanya kalah Bangli pada saat itu menjadi wilayah kebuatan lain dan Banglin sudah ada hahaha sudah tidak ada makanya itu wajiban disamping itu memang kata Bangli itu memang ada pada waktu persastikan memang sekitar depan ratus tahun yang lalu menurutnya kalau untuk pemangku sendiri berapa jumlah edikator pemangku nih tinggi kita kemaksan dike 33 dan kemaksan Oh banyak nge-nge-nge Dari wilayah semua hampir semua wilayah yang enternya dan diki komplek dikiyata ngomplek diki kami dan kemaksan diki ada diki sama-sama ngomongin satu dangkul ngomongin satu pelinggeh Bapak itu rekannya apa itu baktinya dia yang ngomongin semua tujuh punya tugas dan kewajiban gitu ya masing-masing diku punya tugas wajiban jadi ada ratu mangku ratu gede ngaseman tugas leo cuma menyicipi lawar saja oh iya itu ada tugas seperti itu ada gitu ada jeromanku catu itu ya membunuh babi dan lain sebagainya gendat bagian ikan ya semua sudah ada ngongin tugasnya ada tugas masing-masing bantan yang berbantanan khusus dan khususnya mengkupucak beliau di berbantanan dibantu ada yang lain gitu nah seperti sekarang yang dikira-kira semua ini kira-kira rainan pingin dikit dari membawa dari membawa bahannya saja sudah disusikan lewat gelung agung di waktu tamas kosong aja sudah lewat gelung agung lagi yang besar Oh harus lewat sana biasanya kecuali bertaruh yang lewat sana ini termasuk alat-alat cara untuk makan anu-alatnya rainan pingin dikit sudah harus lewat sana lewat jalur yang jalur betara ya ya dikauh jalur dia sudah diatur tidak boleh sembarangan itu sembarangan dikauh eh kalau kalau untuk gantan sendiri eh biasanya setelah nginep itu seperti napi prosesinya prosesinya tanggal 29 terjadi penyineban jam 12 malam eh betar sakti tedun ke mesinnya bikin bertanya tapi prosesinya biasa nih istilahnya mau perani Niko memargi ambang enten luak bagi pelekerti nanur bagi pelekerti niko memargi ayaban penyinep memargi pengeluaran memargi abang enten kau betaruh sindet tepat jam 12 malam dan tradisi lagi pada waktu bertaruh turun harus disini nih harus ada wayang orwayang dan ceritanya Ramayana Oh pada waktu beliau beliau akan mesinab dikit pada waktu turun diki harus ramayan nambut cintanya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge apakah wayang lemah ya malam tengah jelim jam 6 bayang populia bayang lebih kecuali upacara seperti upacara pagi siang hariよ meters seperti usaya gedong wayang verti terus tapi pada waktu penyineban angg consolidribeni harusnya batinya harusnya bayang itu harusnya Guys ada suatu ada unsikanya begitu dan ceritanya harus ramai yana Kenapa minta-minta nanti cipun yang terhubung masih sudah seperti itu dari dulunya memang begitu anunya ya dari dulunya kalau untuk kentang sendiri apa namanya jumlah binatang yang disembelih selama upacara ke-kembang kebo kebo ada banteng ada kambing ada angsel ada kucit butuan kambing kalau di banteng kalau di kambing kalir dikucit butuan di tengah kebo bilang bucu ini ayam ada-ada ini ayam banyak itu ada penyerang-penyerang di sudut-sudut kalau binatang yang khusus itu ngadangnya nada-nada kira-kira dari dalam semua rentetan upacara hal yang paling sulit yang didapatkan api jaduh amang kita terlalu tersebut karena itu sudah umum ada sudah umum ada yang apa mintanya Oh biasanya kalau karyo ngelabur gencung agen kidang ini tuh kalau gampang sudah gampang sudah ada kebun binatang biasanya mau kebunan mereka kadang-kadang dibawakan lagi dikit-kadang kalau kalau tenten dike minta kejaki jangnya ya kalau karyo ngelabur gencung pakai kidang pakai petu petu diku iya nual selaitem pakai menjangan itu itu kan sekarang gampang mau ke bumbun binatang pasti dikasih dibawakan nih kau untuk karya dikucit juga dikit dan dikit ini cuma Tauragung nonton ini Tauragung itu kan berarti mencaru nih cuma caru nih kemudian wadah kebun ringan-ringan nyaturang wabu ya entah menikl berarti yang tambahan tadi asu blambungkam ini mengarah Pak kalau kau nih untuk harapan agar pandemi itu habis selesai dikit-seles meredangnya ya kita nampenannya Niki sana yang melingin dikit betara sakti pesennya nidangnya Nih hidup betara sakti ya ton ya hidung pesennya yang tanda mungkin kalau itu kalau itu mungkin dia dalam bentuk Usnu ya Oh keperujaran Wisnu berarti manifestasi Dewa Wisnu ya Wisnu yang tadi saudaranya nih Kak yang api ya ngapi itu kan berakbama kemungkinan kebayu beliau yang karimamu Dewa Bayu Iya kemungkinan kebayu larinya yang karimamu begitu kemungkinan gitu yang udah tahu juga tidur informasi-informasi yang dari pengelengsirnya kalau mungkin gantan ngero harapan nanti ke depannya untuk prokoha Niki ya mudah-mudahan pendiki jangka panjangnya upacara ini bisa tetap dilaksanakan oleh generasi yang berikutnya ya karena bagaimanapun disamping memang ini memang warisan leluhur kita ya memang harus dilestarikan termasuk juga upacaranya harus dilestarikan dan ini sudah terbukti juga karena Ican bertaruh sakti dini jagat Bangli bikin nomor ayu Baiklah Tribuners demikian hal-hal unik dan menarik yang telah kita dapat dari Pura Kehen di Bangli semoga bisa menjadi referensi baru bagi pengetahuan Tribuners sekalian akhir kata saya ucapkan paramosanti Om Santi 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 Om Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya